Angkatan udara Rusia telah secara dramatis meningkatkan efektivitasnya dalam perang Ukraina dengan meningkatnya penggunaan bom luncur Sebuah langkah yang berkontribusi terhadap keberhasilan Moskow di medan perang baru-baru ini Banyak bom era Soviet yang mampu membawa hingga setengah ton bahan peledak telah dilengkapi dengan sayap dan sistem panduan Teknologi yang bisa menjadikan bom bodoh bisa terbang lebih jauh dan lebih akurat Hal ini memungkinkan jet Rusia yang melepaskan bom beroperasi jauh dari sistem anti-pesawat Ukraina Bersamaan dengan drone, rudal dan artileri, bom luncur Rusia ini telah menambah kekuatan destruktif baru pada kampanye Rusia di Ukraina Timur Dan ini seperti teriak dalam penaklukan kota Avdivka, sebuah kemenangan besar pertama Rusia dalam hampir satu tahun Dalam pandangan Ukraina, upaya paling efektif untuk melawan ancaman Rusia yang kian melimpah ini masih jauh dari harapan Pesawat tempur F-16 disebut sebagai salah satu cara untuk melawan cara Rusia tersebut Dengan bom luncur yang pertama kali dikerahkan tahun lalu, Moskow telah menemukan solusi efektif terhadap kemampuan Ukraina menolak superioritas udara Rusia Kondisi yang bisa dibangun Ukraina sejak awal perang Meskipun Kiv memiliki pertahanan udara dan beberapa pesawat tempur, bom luncur memungkinkan Rusia untuk menyerang dari jarak yang lebih jauh Bom-bom tersebut juga memiliki daya rusak yang sangat tinggi Juru bicara militer Ukraina Timur Dimitro Likofi mengatakan, bom-bom ini menghancurkan rumah-rumah dan fondasi yang dapat digunakan untuk benteng pertahanan Pasukan Ukraina juga menggunakan bom di Pandu, termasuk Jenderek Attack Munition atau GDAM buatan Amerika Namun persediaannya jauh lebih sedikit Bom luncur Rusia membuktikan kegunaannya yang mematikan pada bulan Februari lalu di Avdivka Senjata ini memainkan peran utama dalam merebut kota tersebut Maksim Jorin dari Brigade Penyerang Termisah ketiga Ukraina menggambarkan 60 hingga 80 bom luncur menghantam wilayahnya setiap hari Melalui postingannya di akun telegram, Jorin menyebut bom-bom ini benar-benar menghancurkan posisi apapun Semua bangunan berubah menjadi lubang setelah kedatangan satu bom saja Direktur Konsultan Pertahanan Rotsan yang berbasis di Polandia, Kornad Musika mengatakan Sejak pertengahan Desember jumlah serangan udara Rusia terhadap posisi Ukraina sebagian besar dilakukan dengan bom luncur Dan jumlahnya telah meningkat secara signifikan Berdasarkan angka dari Angkatan Darat Ukraina, sejak Januari serangan udara Rusia di garis depan secara rutin Dan melebih 100 serangan dalam sehari Kemudian menjadi hampir 160 serangan terjadi selama 4 hari sebelum Avdivka jatuh Dan Rusia tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk serangan tersebut Mereka memiliki banyak bom ini dan mereka tidak akan segera kehabisan Blogger militer Rusia Military Informant pada awal Januari mengkonfirmasi pesawat Rusia mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan bom udara Terutama di sekitar Avdivka Ini secara harfiah tidak memungkinkan Angkatan Bersenjata Ukraina bertahan hidup Dan serangan menyebabkan kerugian besar dalam hal personil dan wilayah Amunisi ini semakin menjadi masalah bagi Ukraina Konstruksi besi yang berat dari bom tersebut membuat hampir mustahil untuk ditembak jatuh Hal ini karena sistem pertahanan udara dikalibrasi untuk mendeteksi rudal dan roket yang terbang dengan lintasan berbeda Dibandingkan untuk melawan bom pesawat Nikola Biliskov mengatakan mereka melawan dengan sarana yang terbatas Biliskov adalah analis militer di Institut Nasional untuk studi strategis yang dikelola pemerintahan di KIV Menurut Biliskov pada akhirnya salah satu cara terbaik untuk memperbaiki situasi di Ukraina adalah dengan pesawat F-16 Saat ini pilot Ukraina sedang dilatih untuk terbang dan dapat menggunakan pesawat itu pada musim panas mendatang Dia menyebut F-16 dengan modifikasi terbaru dari rudal udara ke udara IM-120 Kemungkinan akan meningkatkan resiko terhadap jet Rusia Terutama ketika mereka melepaskan bom atau kembali ke pangkalan Ukraina telah menanggapi penggunaan bom luncur Rusia ini dengan menarik sistem pertahanan udara mereka lebih dekat ke garis pertempuran Pasukan pertahanan udara Ukraina mengatakan telah meraih sejumlah keberhasilan Mereka mengklaim telah menjatuhkan 15 pesawat militer Rusia Termasuk 10 pombom tempur Su-34, 2 pesawat tempur Su-35 dan pesawat radar A-50 Sebagian besar dari mereka ditembak pada bulan Februari Beberapa diantaranya dari klaim itu diakui oleh sejumlah bloker militer Rusia Namun sebagian lagi tidak dapat diverifikasi secara independen Dengan situasi yang ada sekarang ini, bom luncur Rusia bisa disebut telah menjadi senjata yang mengubah permainan Juga menjadi solusi murah bagi Moskow untuk membangun superioritas udara yang selama ini sulit mereka dapatkan Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, fly like a eagle, fly like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!